Pernah panas? Jangan kan guru manusia biasa, aku saja tidak... Tidak, Dewa Bumi, aku ingin bertanya apa? Aku belum pernah ke sini. Apakah tidak ada jalan keluar? Caranya, bukannya... Apa sebabnya? Di sini panas? Tidak, aku sudah bilang. Baiklah guru, terserah guru saja. Jika begitu, sekarang kau berdoa lah bersamaku. Mengira hanya manusia saja yang bisa bermimpi. Katanya kau takut? Siapa yang takut? Guru, coba nari. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doa Movie. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film serial Kerasakti, episode 9. Di sini, terlihat Gokong yang mengejar Patkai Simata Keranjang, untuk ia beri pelajaran. Sedangkan, Wuching yang Gokong suruh diam, ia pun terlihat diam saja, saat melihat Patkai yang dikejar oleh Gokong. Namun karena hari sudah sore, Gokong pun mengajak mereka pulang untuk menemui gurunya. Apa kau diam saja? Aku adalah kau. Hah? Bawa semua pulang. Hah? Keranjang. Ada mata keranjang, ada cinta. Kau Gokong bermacam-macam. Aku tak bisa menahan diri. Sekarang. Sujagumi tuh. Aku harus sopan, harus begini, harus jika tidak berangkat. Ini adalah bahaya. Keesokan harinya, Biksu Tong pun mengajak keempat muridnya, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Saat perjalanan, mereka melewati gunung api, yang membuat Biksu Tong pingsan karena kepanasan. Mereka sudah memasuki perbatasan gunung apan itu muncul. Mereka berlima sudah tidak dapat. Tidak panas. Tidak panas. Tidak panas. Lantas, Gokong pun menanyakan pada Dewa Bungi, terkait cuaca panas yang berlebihan di tempat tersebut. Dewa Bungi lalu berkata, bahwa gunung api bisa sepanas ini, adalah karena ulah Gokong, yang dulu pernah menendang tumpu pembuat pio. Sehingga, cairan apinya tumpah di tempat tersebut, yang mengakibatkan hawa panas berlebihan hingga saat ini. Gokong lantas diberitahu Dewa Bungi, bahwa cara memadamkan api tersebut adalah, dengan menggunakan kipas palem milik Dewi Kipas Besi, yang tak lain merupakan kakak angkat dari Gokong. Apakah tidak ada jalan keluar? Caranya. Setelah itu, Gokong pun segera kembali, dan mengatakan semuanya pada Biksu Tong, bahwa ini karena ulahnya dulu saat mengacau kahyangan, yang mengakibatkan adanya gunung api di sana. Lalu Gokong menawarkan, agar mereka ia bawa terbang saja. Namun, lagi-lagi Biksu Tong menolaknya, karena dalam perjalanan ke barat, haruslah melalui selangkah demi selangkah. Kemudian, Biksu Tong mengajak mereka mencari penginapan, dan akan melanjutkan perjalanannya besok pagi. Rupanya, di tempat ini ada siluman mimpi, yang ilmu nyata seberapa jika dibandingkan dengan Gokong. Namun, jika di dalam mimpi, maka dia adalah rajanya, dan tak terkalahkan oleh siapapun. Jika begitu, sekarang kau berdoa lah bersamaku. Ketika sedang istirahat, Gokong pun mencoba tidur, yang dimana hal ini adalah awal mula, ia akan ditemui siluman mimpi dalam tidurnya. Mengira hanya manusia saja yang bisa bermimpi. Di sini, mereka pun bertarung, dan Gokong juga mengakui kehebatan siluman tersebut. Katanya Gokong, kau takut? Siapa yang takut? Hingga akhirnya, Gokong pun bisa bangun dari mimpinya, dan mengatakan apa yang ia alami pada Sang Guru. Ia juga mengatakan, bahwa siluman tersebut akan menculik Biksu Tong. Namun sebenarnya, siluman tersebut tak bisa apa-apa saat di dunia nyata. Oleh sebab itu, Gokong meminta agar semuanya tidak tidur. Sedangkan, ia sendiri akan pergi, untuk menginjam kipas palem pada kakaknya. Di sisi lain, terlihat Ang Haiji, yang tak lain merupakan anak dari siluman kerbau dan putri kipas. Anak siluman kerbau dan putri kipas tersebut, ia sangatlah nakal. Dan dengan menggunakan api tiga raksa yang ia miliki, Ia pun akan menghajar siapa saja yang ia temui. Anak itu juga menggunakan kendi penghisapnya, untuk mengurung banyak orang di dalamnya. Datang ingin menghadap, Gokong datang. Tak lama kemudian, datanglah Gokong, yang berniat meminjam kipas palem untuk memadamkan api. Namun, ketika putri kipas akan memberikannya, datanglah Ang Haiji yang merebut kipas tersebut. Dia tidak tahan, karena itu aku ingin meminjam kipas palem. Tak hanya itu, Gokong pun juga dihisap oleh kendi Ang Haiji. Dan kini, Gokong terkurung di dalamnya. Melihat itu, Dewi Kipas pun berusaha merayu anaknya, agar ia memberikan kendi tersebut, karena di dalamnya ada Sung Gokong. Namun, anak nakal itu tidak mau memberikannya. Lalu tiba-tiba, datanglah Gokong dengan pacar barunya, yaitu Siluman Rubah. Melihat itu, putri kipas pun marah pada wanita tersebut. Namun, wanita itu dibela oleh Gokong. Hingga akhirnya, mereka pun bertarung, yang membuat kendi Ang Haiji terpukul, dan semua yang terkurung di dalamnya pun keluar. Gokong yang emosi, ia pun langsung memarahi Gumo Ong, karena anaknya sangatlah nakal. Dan saking nakalnya, anak itu pun tak mau memberikan kipasnya pada Gokong. Meski Gumo Ong sudah merayunya, ia pun tetap mengabaikannya, dan ia pun malah mengipas Gokong, hingga terpental ke tempat sang guru. Guru, aku kembali. Kakak. Anakku, hari ini kau mengipas paman pergi, itu tindakan... ...dalam perutmu. Aku Gokong. Kemudian, Gokong pun kembali untuk mengambil kipas tersebut, dengan berubah menjadi lalat, untuk dapat masuk ke dalam perut Ang Haiji. Namun sialnya, putri kipas malah meminum sup milik Ang Haiji. Cepat habiskan, kalau sudah dingin tidak. Gokong pun lalu mengancam Ang Haiji, bahwa ia akan membuat ibunya sakit perut, jika Ang Haiji tidak memberikan kipas tersebut. Namun karena Ang Haiji tidak menggubrisnya, Gokong pun lantas keluar, dan berniat memberinya pelajaran. Namun sialnya, Gokong pun dikipas kembali oleh Ang Haiji, hingga ia pun terpental. Di sisi lain, Pat Kai dan Wuching yang berusaha agar tidak tertidur. Mereka pun hendak ikut bersemedi Biksu Tong, agar mereka tidak merasa ngantuk. Namun sialnya, ternyata Sang Guru telah tertidur, dan kini ia pun didatangi siluman mimpi dalam tidurnya. Saat Pat Kai dan Wuching merasa panik, tiba-tiba datanglah Gokong, yang dimana ia terlihat jatuh dari atap. Mengetahui Sang Guru telah tertidur, Gokong bersama Pat Kai dan Wuching, mereka pun lantas berusaha tidur, agar bisa menolong Sang Guru dari gangguan siluman mimpi. Namun semakin berusaha, mereka semua malah tak bisa tertidur. Hingga akhirnya, mereka pun mencoba berdoa, seperti yang Sang Guru lakukan. Setelah itu, Wuching pun berhasil tertidur, sehingga kini ia masuk ke alam mimpi, dan segera berusaha untuk menolong Sang Guru. Namun, karena ilmu Wuching tak seberapa, ia pun malah balik dihajar habis-habisan oleh siluman mimpi. Wuching! Guru! Guru! Tuan! Tuan! Ya! Ya! Melihat itu, Gokong dan Pat Kai pun lantas berusaha untuk menyadarkannya. Hingga akhirnya, Wuching pun terbangun, dan disusul Biksu Tong yang juga ikut terbangun. Guru! Di sini, Biksu Tong lantas menanyakan pada Gokong, perihal kipas yang ia pinjam. Namun Gokong mengatakan, bahwa ia gagal meminjamnya, akibat Ang Hai Ji yang sangat nakal. Lantas, Gokong pun mengajak mereka mencari Gumo Om, agar putrinya bisa meminjamkan kipas pada Gokong. Di tempat siluman rubah, terlihat Gumo Om yang sedang bermain bersama siluman kerang, siluman ular hijau, dan juga siluman rubah. Kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Gokong dan yang lainnya. Di sini, Gokong pun langsung mengatakan maksudnya, yang dimana ia akan meminjam kipas palom milik istrinya. Di sisi lain, terlihat Ang Hai Ji yang sudah merasa gatal, karena sudah beberapa hari ini, ia tidak mengganggu orang. Sementara itu, Gokong dan yang lain pun mengunjungi putri kipas, yang dimana kini ia merasa sangat gelisah, lantaran memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang. Gokong lalu berkata, bahwa anak itu memang sungguh nakal. Dan karena sikap Gokong tersebut, putri kipas pun menjadi marah, dan ia pun lalu mengipas Gokong dengan kipasnya. Namun, kini Gokong mampu bertahan. Tak lama kemudian, pelayan putri kipas mengambil paksa kipas tersebut. Dan ternyata, itu adalah Pat Kai yang menyamar. Sekian dulu, alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di episode selanjutnya. Jika kalian penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. See you!